Nggak bisa politik ini dilepaskan hanya Politik asih duniawi atau yang mengandalkan kekuatan manusia Berarti sebagian topiknya kita bahas waktu pulang Iya waktu pulang atau kita bahas disini Berang-berang botongkat Ajewek berangkat Berang-berang bau kayu Bismillah Yuu Bek pamit bek assalamualaikum Assalamualaikum Bek Balik lagi nih Ustadz Kita setelah tadi ngobrol-ngobrolin terkait lingkungan bersama pahlawan Apa namanya tadi? Siapa coba namanya? Kalpataru Kalpataru Nah terkait Kalpataru temennya dari presiden PKS Yang ternyata sangat peduli nih terhadap lingkungan Pasti kita juga punya nih gebrakan dari PKS terkait lingkungan juga Iya Apa aja tuh kaitannya dengan haji ini ternyata Eh haji Ternyata ada juga kaitannya dengan kurban Salah satunya program PKS yang denger-denger bagi-bagi paket kurban 2 juta Iya Maksudnya ini dikasih 2 juta per paket apa gimana ini Ustadz? Nah jadi ini kita motong hewan kurban di DPP, DPW, terus sampai DPRA ya Kader-kader juga kita himbau untuk berkurban Dan dari situ kita berharap terkumpul lah sekitar 2 juta paket 2 juta ya Iya paket kurban gitu Apakah itu sapi ataupun kambing Nanti kita akan serahkan kepada orang-orang yang berhak Agar mereka juga bisa berbahagia di hari raya Berarti itu kurban nggak cuma di ibu kota doang Ustadz? Nggak Terdistribusi sampai ke pelosok-pelosok ya Dan mobil khusus lagi Pada daerah-daerah yang sedang Allah coba uji Dengan adanya terjadi bencana alam banjir Atau longsor dan sebagainya Berarti mungkin salah satu targetnya kemarin disumbar Ustadz ya Iya betul Bencana mungkin salah satu targetnya disitu juga Ustadz ya? Barat itu salah satu targetnya itu di Sumatera Barat Berarti bayangannya ya Sat Kalau ada 2 juta daging paket ya Sat Kalau kita anggap satu keluarga isinya 4 orang Itu ada 8 juta orang yang akan terdampak ya Iya Kena paket PKS Kena paket kurbannya ya Ya luar biasa itu baru 2 juta kurban program dari PKS Coba selain PKS pun kan banyak teman-teman komunitas-komunitas Yang juga melakukan gerakan yang sama melakukan kurban juga Jadi semakin banyak lagi manfaatnya ya Sat ya? Ya harapannya justru Masya Allah Ini pentingnya tadi era sinergi dan kolaborasi ya Sehingga semua dalam pengelolaan ibadah kurban ini ketika terkelola dengan baik Masya Allah bisa sampai seluruh warga negara yang ada di Indonesia ini Rakyat ini akan bisa menikmati Masya Allah Iya Nah ini ada salah satu titipan pertanyaan dari netizen nih Sat Iya Kalau daging kurban tuh apakah hanya boleh dibagikan ke yang muslim saja? Atau boleh diterima sama non muslim juga Sat? Boleh juga diterima oleh non muslim Kita punya tetangga kan Ada hak Misalnya saya berkurban Karena ada juga hak bagi pekurbannya itu diberi ya Nah kemudian bagian juga dari daging kurban ini kita berikan kembali kepada tetangga kita Jadi boleh itu Jadi silahkan aja untuk berbagi dengan masyarakat Tidak terkhusus kepada kaum muslim Insya Allah Berarti kita boleh berbagi kepada siapa ya Sat Terutama untuk orang-orang yang termasuk dalam kategori membutuhkan Iya betul Karena di dalam kurban ini ada kebahagiaan juga Iya Karena makan bersamanya tadi Kebersamaannya malah masak bareng-bareng kadang ya Ustaz di sekomplek Masak bareng-bareng Gak cuma sekeluarga Tapi jadinya kerukunan antara hidup bertetangga itu tuh terjadi lah sekarang Dengan momen kurban ini ya Oh iya Ustaz Tadi tuh nyambung terkait program 2 juta Paket kurban Iya Diiringi dengan ternyata Kepedulian kita terhadap lingkungan Salah satunya adalah Penggunaan besek ya Penggunaan besek ya Jadi tidak menggunakan kantong plastik ya Iya Kayaknya kalau kita melihat tadi Baru dari Mbak Beidin Di pinggir-pinggir sungai banyak pohon-pohon bambu ya Nah disitulah kita memberdayakan UMKM-UMKM-nya untuk tadi membuat besek sehingga dari situ bisa dimanfaatkan untuk kantong-kantong untuk menampung daging hewan kurban Itu lebih apa namanya Lebih sehat juga ya Lebih sehat dan lebih ramah lingkungan daripada kita menggunakan justru kantong plastik yang sulit untuk diurai dan jadi masalah untuk masa-masa yang akan datang Berarti ini kebaikannya berkelanjutan terus Ustaz ya Dari mulai kita berkurban, berbagi Sampai dengan terkait lingkungan Ustaz ya Penggunaan, daunan tadi untuk besek Masya Allah Oke jadi terkait kurban ini Ustaz untuk closing maknanya lagi Ustaz Kesimpulan akhir Terus aku juga pernah denger Ustaz Kalau berkurban itu salah satu poinnya selain tadi pengorbanan kekhilasan untuk Allah SWT Ada juga makna terkait untuk melepas rasa kepemilikan Ustaz Iya jadi kalau kita perhatikan dalam Quran itu bukan masalah daging atau darah hewan kurbannya itu yang sampai kepada Allah gitu ya Tapi justru ini menguji ketakwaan kita Ketika kita ini taat gak memperintah Allah seperti dulu Nabi Ibrahim Diminta untuk apa namanya menyembelih putra yang dicintainya beliau lakukan Akhirnya Allah balas tidak terjadi Apa namanya Nabi Leher Nabi Ismail putus tapi yang digantikan oleh kambingnya kemu gitu ya Nah begitulah makanya kata Allah Bukan daging kurbannya yang akan sampai kepada Allah atau darah dari hewan kurban ini Kayak orang membuat sesaji itu disajikan gitu ya Nah setajikan enggak Allah enggak perlu itu gitu ya Nah yang justru ini menjadi ini adalah tadi ketakwaan kita Kita taat gak sama perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita Yang Rasul peladankan kepada kita Nah ini ketakwaannya Kalau kambing hewan kurbannya Wah itu harus diberikan Untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Nah biasanya nih kalau misalnya Waktu lagi hari hak kurban Itu kan ada proses juga tuh Potong-potongnya tuh start Potong-potong Nah itu kan terjadi akhirnya gotong royong tuh Di antara masyarakat Nah terus biasanya juga ngedengerin lagu tuh Dengerin lagu ya Iya sambil dengerin lagu biasanya tuh Lagu favoritnya Ustadz juga nih Apa tuh Ustadz? Apa ya? Dinasalam Dinasalam Boleh berarti kita karpo lagi Dinasalam Karpo lagi Ingat jaman lagi filal-filalnya ya Iya lagu Dinasalam ini menunjukkan bahwa betapa agama Islam ini Agama yang toleran Agama yang sedemikian Memberikan Perhormatan dan kedamaian Bukan agama yang apa namanya Arogan Atau Yang negatif konotasi Nah itu lah Dinasalam Dinasalam Boleh ya Salam Kita putar lagu Dinasalam Kil maha di Arab Ma kefi masaha Lawu na'i shi ba sama'ah Wintah aya jisna bahub Lawu tabi kil amud naskin ke libanan Al-Tahiyah Wa Salam An-Sharu wa haram kalam Zainu dini akhti'am Al-Mahabba Wa Al-Tislam An-Sharu baynil anaf Al-Tahiyah Insya Allah Ngedengernya aja udah ngerasa damai ya Apalagi agamanya Lagunya aja udah Membuat perdamaian apalagi kalau Kita ngikutin semua yang diajarkan oleh agama Islam Presiden partai mana lagi yang bisa nyanyi coba Oh banyak Harusnya bikin ya ketua Ketua partai Go Talent gitu ya Bener banget Kita ada games apa nih Hani ini Iya jadi nih Ustadz Banyak yang sekarang ini lagi viral Namanya game this or that Nah game this or that ini jawab cepet aja nih Kalau Ustadz ini lebih milih yang mana Dari dua jawaban Dari dua jawaban Ini kita jawab cepet nih Ustadz Pilih sate kambing bumbu kacang apa bumbu kecap Kecap Cacau Pake tomat Mantap Terus kalau dari olahraga nih Mendingan naik sepeda apa lari nih Ustadz Sepeda Ustadz sering sepedahan juga kan Ustadz Dari rumah ke DPP Dari rumah ke DPP Saya Apa namanya yang direkomendasi ke saya Satu renang Yang dua bersepeda Jadi maka itu yang saya perbanyak Itu sepedanya sepeda yang sekali goes fotonya banyak Apa goes yang banyak Ustadz Jaman sekarang Jaman sekarang sepedanya berapa meter Foto nya yang banyak Habis itu dibawa sama truk ya Sama pick up Oke lanjut Kopi manis atau kopi pahit Ustadz Pahit Pahit Ya Itu apakah karena kehidupan udah terlalu manis Jadi memilih yang pahit Apa gimana nih Ustadz Apa namanya Ya Udah berumur ya Kita sudah Mulai Menjaga diri Meninggalkan yang Gula-gula Ya Nah Nih kalau Ustadz Mendingan pake batik atau pake jazz Batik Oh batik Kalau boleh tau Ustadz Batik favoritnya model mana? Istri saya orang Pekalongan Oh batik Pekalongan Cawain batik cabuan gitu Ada bedalah yang awan-awan gitu ya Megapendung Terus nih Ustadz Logo hitam kuning atau putih oran? Putih oran Logo baru ya Logo baru Lebih segar Segar bener Segar bener Pembaruan Pilih peci atau kopiah nih? Peci Oh peci Cuma sekarang lagi pake Topi Ya ga masalah Kan lagi gaul Sekarang lagi gaul Lagi sama anak muda aja dia Pake topi Milih diundang ke acara nikahan atau ke acara senam? Nikahan Kenapa Ustadz? Banyak makanan Oh banyak makanan Kalau senam Bukan ada snack pagi Ustadz Bumbur Lumayan capek Lumayan capek Abis itu Makanannya kebusan-kebusan doang Ngomongin pernikahan Ngomongin undangan Kita mau ngucapin selamat Oh iya bener Selamat Baru kemarin ya Putri Putri Saya terima kasih juga GK Udah bersedia Alhamdulillah 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 kita dikasih kesempatan buat partisipasi ini Bantu Apalagi di acara yang berbahagia pastinya Nah terus ini antara juara piala Asia atau juara piala AFF? Piala Asia dong Piala Asia Dari Asia nanti naik ke World Cup Amin Terus terakhir nih Ustadz lebih baik baca buku atau nonton film hobinya nih? Kalau saya baca buku Oh gitu Menghidupkan tradisi literasi Makanya salah satu saya menghidupkan tradisi literasi Saya Alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPR RI ya di Komisi 1 Jadi setiap masa sidang saya tuliskan progres-progres dalam selama masa sidang itu Nah kemudian setelah itu saya bukukan Nah kemudian buku itu saya sebarkan ke konstituen saya pada saat masa reses Oh Nah jadi konstituen tahu nih apa yang sedang diperjuangkan oleh saya di Dewan Masya Allah bener Itu juga sekaligus menghidupkan tradisi literasi untuk menulisnya itu Iya Karena emang tulisannya nggak akan lekang oleh zaman Iya Jadi bisa dibaca sampai anak cucu juga Bisa betul Nah ini berarti terakhir nih Ustadz Kira-kira ada nggak ya quotes of the day-nya ala Ustadz yang selalu Ustadz pakai Dan kayaknya ini penting untuk jadi pegangan orang-orang Saya sering tuh di medsos saya di beberapa ini ya quotes saya yang menjadi inspirasi bagi saya sendiri Dan mungkin diharapkan juga bisa bagi teman-teman yang lain ya Kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama Bermanfaat Jadi menaburkan kebaikan Dan momen idul kurban adalah momen untuk memberikan manfaat kepada sesama di hari kurban dan hari masyrik gitu ya Nah oleh karena itu saya berharap yuk kita sama-sama hidupkan idul kurban ini dengan kita mau ikut berkurban Nah ini terakhir ada juga nih kabar-kabarnya lagu kesukaan Ustadz juga Tapi aku jujur nggak tahu sebenarnya makna dari lagu ini Boleh Ustadz sampaikan nggak kira-kira lagu Komarun ini maknanya apa sih Ustadz? Komarun ini menggambarkan lagu yang menggambarkan tentang Rasulullah SAW itu ibarat bulan yang demikian indah, enak, ditatap dan memberikan penerangan kepada yang lain Berikan satu inspirasi-inspirasi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya Nah sehingga ini kadang juga saya ya senandungkan lagu Komarun ini Ya sehingga membangkitkan kembali motivasi-motivasi untuk kerja-kerja yang lebih besar Yuk kita dengerin sama-sama lagu Komarun sambil kita nyanyiin bareng Ayo Komarun 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 Sidadan Nabi Komarun Wajamil 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 Sidadan Nabi Wajamil Komarun 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 Sidadan Nabi Komarun Wajamil 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 Sidadan Nabi Wajamil 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 Sudah Sudah Wajamil 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 Wajamil